semangat pagi para distributor nasa yang saya hormati saya kasih pagi ini kita akan membahas mengenai mindset seorang upland jadi kalau bapak ibu semuanya pingin agar bisnis nasa anda cepat berkembang dan tidak tergantung kepada upland anda maka biasakan tanamkan dalam bena anda mindset anda sebagai seorang upland maka tema pagi ini adalah mindset sebagai upland ini saya bahas karena saya anggap penting ya karena kalau anda sudah membiasakan mindset sebagai seorang upland ya anda akan menjadi seorang yang mandiri orang yang tidak tergantung kepada upland tidak tergantung pada jalur sponsorisasi anda upland membantu alhamdulillah tidak membantu tidak masalah the show must go on anda tetap fight dalam menjalankan bisnis nasa ini maka kita lihat betapa pentingnya mindset sebagai seorang upland itu nah kenapa kita lihat di layar bapak ibu ya profil seorang upland yang ideal ya yang memang ini yang harus anda punya ya yang menjadi syarat sebagai seorang upland atau seorang leader yang pertama bapak ibu seorang upland itu adalah tempat bertanya para downland-downland anda anda dianggap serba tahu mumpuni apa-apa anda mengerti maka seorang downland akan selalu konsultasi bertanya kepada para upland nya ya itu yang terjadi bapak ibu ya ketika anda sudah mulai merekrut anggota ketika anda sudah mempunyai frontland apalagi frontland ini berkembang ya berkembang jaringan anda mulai membesar maka karakter profil sebagai seorang upland menjadi syarat mutlak kalau anda ingin berkembang pesat di bisnis nasa ini nah karena anda menjadi seorang upland dan anda tahu profil seorang upland adalah tempat bertanya tempat konsultasi tempat problem solving menyelesaikan banyak masalah ya di dalam jaringan ya di dalam jaringan dalam bisnis nasa anda maka karena anda sebagai seorang upland menjadi tempat bertanya tempat konsultasi dan sebagainya maka anda harus memenuhi profil seorang upland ya maka yang pertama-tama adalah seorang upland harus mempunyai wawasan yang luas mempunyai pengalaman yang banyak nah bagaimana seorang upland mempunyai wawasan yang luas apa yang harus dilakukan ya kalau mindset anda sebagai upland anda harus mempunyai karakter sebagai seorang upland profile sebagai upland anda harus punya wawasan yang luas maka suka tidak suka anda harus banyak belajar anda harus banyak mengikuti pendidikan di bisnis nasa ini ya anda bisa akses pendidikan pendidikan di nasa ini lewat seminar yang diadakan di nasa ini ataupun lewat google atau lewat jaring sosial lewat internet dan seterusnya ya nah di nasa punya banyak pendidikan bapak ibu ada yang namanya klub distributor intensif yang diadakan oleh diamond network ya nah ini biasanya diadakan 3 hari 2 malam ya secara intensif ya tetapi sekarang sudah mulai trend bahwa banyak support system jaringan organisasi network yang sudah mampu mengadakan KDI 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 di tempat masing-masing leader itu tinggal ya mereka mengadakan KDI sebagai sarana untuk pendidikan jaringannya ya tetapi di diamond network sebagai support system nasional juga menyediakan namanya KDI intensif ya seperti kalau di luar-an di luar diamond network yang sifatnya network-network tadi ada banyak ada yang memberi nama KDI plus ada yang namanya KDI focus dan seterusnya ya tetapi materi KDI sudah ada SOP nya sudah ada standard nya anda bisa ikuti materi yang ada di diamond network atau materi-materi yang bisa anda searching di internet awalnya ya KDI ini dilakukan selama 2 bulan seminggu sekali selama 2 bulan ya jadi ada tahapan tahapannya jadi ada 8 kali pertemuan dalam 2 bulan nah ini cocok bagi seorang leader yang mengadakan di kotanya sendiri sehingga mereka bisa mempunyai waktu yang cukup misalnya setiap jam 7 malam sampai jam 10 malam nah mereka belajar satu tema kemudian praktek hari kedua belajar kemudian praktek dan evaluasi dan seterusnya sampai 8 kali selesai maka dia lulus dalam KDI tetapi tidak semua orang mempunyai waktu yang cukup yang bisa datang setiap minggu selama 2 bulan maka materi KDI dimampatkan selama 3 hari 2 malam maka muncullah pelatihan KDI intensif, KDI focus, KDI plus dan sebagainya khusus ini diperuntukkan bagi leader-leader atau distributor yang di luar kota yang tidak mempunyai waktu dan tidak ada leader setempat yang mengadakan KDI maka mereka bisa datang pada pendidikan KDI intensif yang diadakan 3 hari 2 malam biasanya di sebuah hotel ya menginap di sana makan di sana nah tentu ada biayanya biaya kurang lebih sekitar 800 sampai 1 juta rupiah biayanya jadi itu sudah termasuk makan coffee break kemudian akomodasi dan sebagainya ini ada sertifikat dan sebagainya nah jadi sebagai seorang upland anda harus pernah ikut KDI entah itu KDI yang seminggu sekali selama 2 bulan atau KDI intensif ya anda harus ikut ya nanti kalau sudah anda ikut mungkin lebih dari sekali boleh loh anda ikut KDI sampai 3 kali 4 kali nanti anda akan menjadi pemateri KDI anda menjadi seorang pembicara di KDI nah itu salah satu pendidikan dinasa yang namanya Club Distributor Inti kemudian ada lagi NDO New Distributor Orientation nah ini adalah sebetulnya orientasi untuk para distributor yang baru maka namanya New Distributor Orientation atau NDO ya ini sifatnya lebih ke pengenalan kemudian taktis secara strategis yang paling cepat untuk menjalankan bisnis ini dan sebagainya sekaligus untuk ajang pertemuan antar para leader ya dan ini akan memberikan suasana semangat energi positif kepada semua yang hadir sehingga seorang distributor baru itu mempunyai semangat dan mempunyai wawasan bagaimana cara memulai bisnis ini ya bagaimana memulai bisnis nasa ini dan ini sangat luar biasa NDO New Distributor Orientation kemudian yang paling sering dan wajib dilakukan adalah yang namanya home sharing nah home sharingnya adalah pertemuan di rumah-rumah ya anda sebagai seorang upline atau ketika anda sudah bergabung anda ikut home sharingnya upline anda belajar disana ya konsultasi apapun terjadi dalam home sharing itu materinya bisa apapun bisa anda akses ya dari manapun ya itu namanya home sharing kumpul di rumah kemudian diskusi tentang banyak hal tentang bisnis nasa ini ya materinya bisa macam-macam Bapak Ibu tentang 8 langkah sukses bisa ya materi pembahasan produk boleh internet marketing silahkan ya atau ketemu untuk saling bertukar pengalaman testimoni ya atau trik-trik menjalankan bisnis nasa ala masing-masing sesuai pengalaman di lapangan itulah home sharing kemudian yang keempat ada namanya route to success perjalanan orang-orang sukses ya di nasa ini kemudian datang dari kota ke kota anda bisa mendengarkan trik-trik mereka kenapa mereka bisa berprestasi di bisnis nasa ini bagaimana strategi mereka itu route to success ada yang namanya leader training nah leader training ini ini pertemuan khusus para leader ya bagaimana training of trainer terjadi disitu mentraining seorang yang menjadi trainer seorang yang akan menjadi pembicara nah ini leader training ya dan biasanya diberikan oleh seorang crown diamond pematerinya nah yang pesertanya yang sudah dianggap seorang leader ya tentu sudah punya peringkat yang lumayan tinggi di bisnis ini karena mereka yang akan memanage jaringannya masing-masing yang harus membentuk sesuatu good team player dalam jaringannya sehingga banyak pertemuan-pertemuan yang bisa diakses oleh downline-downlinenya dalam bentuk yang sudah terjatwal yang sudah ada SOP-nya dan sebagainya itulah leader training anda harus ikut supaya anda menjadi seorang leader kemudian ada yang namanya public speaking skill nah di nasa ini pelatihan ini khusus untuk mereka yang ingin mempunyai kemampuan skill berbicara di depan umum karena salah satu kunci kesuksesan ya di bisnis nasa adalah kemampuan berbicara di depan umum banyak orang-orang sukses di dunia ini ya selalu menjadi seorang public speaker yang hebat ya maka kalau anda ingin sukses di bisnis nasa anda juga harus menjadi seorang public speaker yang hebat nah maka di nasa disediakan yang namanya public speaking training anda harus ikut nah kemudian juga diperlukan sebuah mental pola pikir kemudian dengan sikap yang baik yang menembus batas ini sangat penting menjadi seorang leader mempunyai sikap mental dan pola pikir di atas rata-rata orang normal nah maka di nasa ada pelatihan namanya seminar menembus batas anda harus ikut seminar ini nah jadi itu bapak ibu pendidikan 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 yang anda di nasa yang bisa anda akses untuk menambah yang namanya wawasan anda ya nah kemudian seorang profil upland itu harus mempunyai pengalaman yang banyak bapak ibu nah pengalaman didapatkan dari mana didapatkan dari ketika anda mempraktekan ilmu-ilmu yang sudah anda dapatkan ya bagaimana teknik prospekting dengan bicara dengan presentasi dengan menggunakan alat paket info dan sebagainya bagaimana cara memfollow up bagaimana cara closing bagaimana cara menjual bagaimana cara mengatur network dan sebagainya dan sebagainya ilmu-ilmu yang anda dapatkan anda praktekkan di lapangan dan ketika terbukti ampuh terbukti bagus terbukti bahwa bisa anda cepat besar nah pengalaman-pengalaman seperti inilah yang akan membentuk anda menjadi seorang upland yang hebat nah itu bapak ibu jadi anda harus ikut pendidikan untuk meningkatkan semua wawasan anda mempraktekkan ilmu yang sudah anda dapat supaya anda punya banyak pengalaman nah kemudian anda sebagai seorang upland ya harus mampu memberi motivasi kepada downline-downline anda ya anda harus mampu karena ada yang namanya momentum bapak ibu momentum ketika baru semangat momentum ketika sedang setengah semangat tapi juga ada momentum ketika kita loyu nah jangan sampai jaringan kita ini ada kesempatan untuk loyu maka perlu dimotivasi ada banyak cara untuk memotivasi ilmu-ilmu bagaimana memotivasi anda harus belajar bagaimana cara kita memotivasi cara memotivasi yang paling klasik adalah sering mengadakan pertemuan kemudian sering diberikan ilmu strategi bagaimana sudah berhasil mendatangkan upland crossland ataupun siapapun yang sudah berhasil ya ini akan memberikan motivasi ya kemudian mungkin bisa mendatangkan perusahaan supaya perusahaan bisa menyampaikan deskripsi hebatnya perusahaan NASA itu juga akan menambah motivasi dan keyakinan para distributor anda ya datangkan upland-upland hebat anda datangkan anda kumpulkan downland-downland anda datangkan upland-upland yang hebat upland-upland yang sudah terbukti hebat terbukti luar biasa atau mereka-mereka yang jago jualan mampu menjual dengan omset yang banyak membangun jaringan begitu cepat dan hebat anda datangkan nah ini akan memberikan motivasi ya apalagi kalau anda sudah banyak pengetahuan banyak pengalaman anda sendiri otomatis menjadi seorang motivator karena seorang upland harus tahu downland anda ini butuh motivasi apa ya untuk membangkitkan dia anda sebagai seorang upland harus tahu kebutuhan downland anda kalau downland anda baru kepepet tidak punya uang tidak punya duit maka motivasi yang paling dasar buat downland anda itu bagaimana mencari penghasilan mendapatkan penghasilan secepat mungkin di bisnis ini kasih trik-trik cara mendapatkan penghasilan real time hari ini saya bisa punya penghasilan di nasa bagaimana caranya itu akan sangat memotivasi buat beliau tapi kalau downland anda yang sudah kaya raya anda motivasi tentang penghasilan mungkin dia tidak akan termotivasi anda harus tahu sudut mana supaya downland anda itu bisa termotivasi mungkin dari sudut sosialnya anda sentuh jiwa sosialnya anda hebat anda luar biasa downland saya ini banyak masyarakat yang ingin tahu tentang nasa melalui anda akan banyak orang tertolong dari sisi finansial dari sisi ilmu pengetahuan sikap mental dan cara berfikir mereka anda bisa berkarya disitu dia mungkin tertarik dari sisi sosialnya sehingga termotivasi ya atau mungkin anda meyakinkan downland-downland anda dengan demo-demo produk atau training produk atau ilmu tentang produk knowledge anda datangkan ahli-ahlinya dokternya bahas tentang jurnal-jurnal bahan aktifnya misalnya nah sehingga distributor termotivasi karena keyakinan yang tumbuh luar biasa nah seorang upland harus mampu memotivasi jaringan dengan berbagai macam cara anda harus belajar bagaimana cara memotivasi downland-downland anda anda bisa saja ajak mari kita tur keliling berkunjung ke upland-upland yang sudah berhasil anda bisa kunjungi Pak Agung Setiawan biar auranya kelihatan melihat rumahnya melihat profilnya melihat kendaraannya melihat semua yang tampak dilihat dengan mata itu bisa memotivasi ajak ke tempatnya Pak Aksanto Ali ya seorang keronda yang menasa ajak ke upland-upland anda yang sudah berhasil di bisnis ini ajak downland anda ke kantor ke perusahaan NASA tunjukkan kemegahan gedungnya tunjukkan manajemennya yang hebat tunjukkan secara performen perusahaan-perusahaan NASA perusahaan NASA ini gudang-gudangnya manajemennya yang solid dan sebagainya ini juga akan mampu memotivasi Bapak Ibu ya banyak pengalaman saya ketika orang nawarin NASA gak tertarik begitu diajak ke kantor NASA dia langsung termotivasi karena melihat gedungnya wow megah sekali tempat ini bisnis ini ternyata bisnis besar bukan bisnis ajak-ajak ajak ke gudang dia juga terpukau karena ngantri produk karena begitu banyak produk numpul dan banyak orang antri untuk mendapatkan produk ini tidak harus dengan kata-kata Bapak Ibu hanya dengan melihat motivasi akan muncul nah ini pentingnya kalau kita berkunjung ke kantor kemudian ke lab Pandansimo dan sebagainya ini akan menambah keyakinan apalagi ketemu dengan direkturnya ketemu dengan teknikal servicenya dan mereka diberi kesempatan memberikan materi beliau-beliau ini kepada downline-downline Anda ini akan berbeda Bapak Ibu ini akan sangat memotivasi Bapak Ibu nah itu kemudian yang ketiga harus selalu kreatif dan penuh inisiatif jadi kalau mindset Anda sebagai seorang upline maka upline itu harus selalu kreatif dan penuh inisiatif Bapak Ibu ya Anda tidak boleh berdiam diri Anda selalu memikirkan pikiran Anda harus selalu kreatif ini mau saya bawa kemana nih ah saya mau adakan acara ini saya mau mengadakan ini itu, ini, itu itu kreativitas dan ketika Anda sampaikan Anda mulai ini sebuah inisiatif yang luar biasa ya Anda yang harus mengarahkan Anda sebagai seorang leader Anda harus kreatif Anda harus punya inisiatif misalnya Anda seorang leader Anda bangun good team player ya good team player untuk membangun jaringan Anda kalau perlu dibikin support sistemnya organisasi networknya ada pembinanya ada penasehatnya ada ketua umumnya ada sekjennya ya kemudian ada sekretaris ada bendaharanya ada bagian IT ada bagian pendidikan ada bagian yang mengurusi aktivitas ada pengurus harianya ya ada yang menangani multimedia menangani alat-alat yang diperlukan dalam pengembangan support system kemudian support system yang Anda bikin ini bisa bikin jadwal satu tahun penuh dibagikan ke jaringan nah sehingga downline-downline Anda bisa mengakses pendidikan yang Anda bikin bersama team ini butuh kreativitas ini butuh inisiatif tanpa Anda mulai tidak akan terjadi jangan tergantung pada upline Anda tapi Anda sendiri ada seorang upline Anda yang harus membangun itu Bapak Ibu ya kalau Anda tergantung upline sementara upline Anda di luar kota jauh sementara upline Anda sibuk tidak punya waktu Anda dan Anda tergantung pada upline Anda selamanya tidak akan beronah berhasil di business nasa ini maka mindset Anda saya ini seorang upline bukan downline maka saya bertanggung jawab bagaimana jaringan saya ini akan besar saya harus kreatif saya harus punya inisiatif kreatif banyak sekali yang bisa Anda lakukan bentuk good team player tadi bentuk support system desain-desain yang diperlukan ya bikin konten-konten yang diperlukan untuk jaringan Anda untuk keperluan online marketing misalnya Anda selalu punya ide Anda selalu punya gagasan ya kreatif dan tidak hanya berhenti hanya pada gagasan atau ide tapi Anda lakukan Anda punya inisiatif untuk memulai nah maka jaringan Anda adalah jaringan yang teredukasi jaringan yang tersistem jaringan yang selalu bergairah sehingga downline Anda tidak punya kesempatan untuk down nah itu tugas Anda sebagai seorang upline ya kemudian diperlukan sikap mental pola pikir yang menembus batas Bapak Ibu nah ini kelihatannya sepele tapi kalau Anda mempunyai sikap mental dan pola pikir yang menembus batas ini akan diduplikasi cara ini ini akan dicontoh oleh downline-downline Anda misalnya Anda sebagai seorang leader sebagai seorang upline ya ini mindsetnya sebagai seorang upline orang yang ikut distributor nasa rata-rata ya presentasi sehari satu jam misalnya tetapi Anda sebagai seorang upline harus memberi contoh sehari mungkin lebih dari 10 jam mungkin 15 jam mungkin 17 jam itu artinya Anda mempunyai pola pikir mental dan sikap diatas rata-rata orang normal malam minggu biasanya orang ngapel tapi Anda tetap presentasi nasa hari minggu mungkin saatnya Anda holiday rekreasi dengan keluarga Anda Anda singkirkan dulu kesenangan ini Anda singkirkan dulu kemesraan ini dengan keluarga Anda Anda fight di nasa ini adalah sikap diatas rata-rata kalau pada umumnya orang ingin punya impian 5 juta per bulan 10 juta per bulan itu adalah orang normal tapi Anda sebagai seorang upland harus mempunyai harus menjadi contoh mempunyai impian-impian yang besar 1 miliar per bulan why not bahkan 10 miliar per bulan mengapa tidak Anda ingin menyampaikan impian yang besar rumah yang mewah mobil yang luar biasa rekreasi ke luar negeri kehidupan kehidupan aktualisasi diri Anda yang bagus dan sebagainya Anda mempunyai impian besar yang menembus batas Anda cara mencapainya juga luar biasa diatas rata-rata Anda punya mental yang bajak tekun ulut dan sebagainya ini akan dilihat ini akan diduplikasi oleh downline-downline Anda maka sebagai seorang upland tanamkan mindset dalam diri Anda sebagai seorang upland Anda harus mempunyai sikap mental pola pikir yang menembus batas maka saya sarankan Anda ikut seminar menembus batas di NASA kemudian seorang upland itu harus bijaksana Bapak Ibu ya nanti akan banyak persoalan-persoalan yang Anda hadapi dengan jaringan Anda dengan bisnis NASA Anda yang semakin besar maka permasalahan semakin komplek Anda harus menjadi solusi Anda harus menjadi problem solver yang mampu menyelesaikan masalah di jaringan dan Anda harus mempunyai sikap yang bijaksana win-win solution ya semua merasa dimenangkan semua merasa diperhatikan tentu ini Anda harus latih kalau Anda punya banyak wawasan Anda punya banyak pengalaman Anda terbiasa menyelesaikan masalah-masalah maka Anda adalah upland yang hebat karena downline Anda ketika datang konsultasi akan terpuaskan ketika downline Anda punya masalah datang kepada Anda sebagai upland akan terpecahkan masalahnya dia akan semangat dia akan selalu termotivasi dia akan merasa terlindung dia akan merasa ada yang mengarahkan bagaimana dia berhasil di bisnis ini karena Anda sebagai seorang upland adalah tempat untuk bertanya konsultasi untuk mendapatkan motivasi maka Anda harus menjadi seorang yang bijaksana menjadi seorang problem solver yang hebat ya kemudian nah Anda harus menjadi panutan yang baik karena sekarang ada kata-kata kalimat yang trend di bisnis nasa ikuti apa kata upland ya ikuti apa kata upland pokoknya manut sama upland nah karena ini sudah begitu tersosialisasi di jaringan ya mereka tertanam dalam benak mereka bahwa kalau mau sukses di bisnis nasa ikuti kata upland nah karena Anda sebagai seorang upland Anda akan diikuti Anda menjadi contoh dan panutan maka Anda harus menjadi panutan yang baik dalam segala hal Bapak Ibu ya dalam segala hal bagaimana Anda Anda sebagai panutan harus banyak belajar harus memberi contoh rajin dalam pertemuan harus memberi contoh kebijaksanaannya menyelesaikan masalah win-win solution Anda harus menjadi contoh personal branding Anda ya personal branding itu cara bicara sikap Anda cara berpakaian Anda ya cara membawakan diri cara komunikasi dengan orang lain ya ini akan diikuti apapun yang Anda lakukan downline akan mengamati downline akan meniru cara Anda kalau Anda menirukan cara yang salah maka semua akan salah kalau Anda bersikap tidak baik akan ditiru oleh downline Anda yang bersikap tidak baik maka jaringan juga akan tidak baik banyak contoh contoh yang tidak baik misalnya Anda suka menghijack downline orang lain atau crossline Anda misalnya Anda seorang stokis ada orang daftar di tempat Anda Anda bujuklah jadi downline saya nanti saya bina ini contoh sikap yang tidak baik ini jelas merugikan orang lain yang capek-capek presentasi yang capek-capek membina ketika dia sudah mau bergabung Anda hijack ini kejahatan luar biasa di bisnis ini tapi kalau Anda sebagai seorang upline melakukan ini berbahaya Bapak Ibu ini akan ditiru oleh downline-downline Anda dan sudah pasti jaringan Anda sendiri akan hancur kenapa? karena orang lain marah pada kita orang lain tidak suka dengan cara kita mereka juga akan membalas cara kita sehingga justru bukan perkembangan yang baik tetapi saling membunuh saling merugikan dan saling menghancurkan ini membuat kita tidak akan pernah berhasil di bisnis ini ini contoh hal yang buruk bisa jadi Anda menjual dengan harga murah ini juga cara yang tidak baik karena akan merugikan mereka yang sudah bisa berjualan dengan harga sesuai ketentuan tapi Anda melanggar dengan menjual lebih murah ini juga akan ditiru oleh downline-downline Anda maka jangan ikuti cara ini Anda harus menjadi seorang upline yang baik yang layak untuk diikuti downline-downline Anda dalam segala hal Bapak Ibu dalam segala hal ketekunan Anda keuletan Anda kreativitas Anda inisiatif Anda semua akan dilihat oleh downline-downline Anda nah ini adalah minimal ada enam hal yang harus Anda punya karena Anda sebagai seorang upline ingat kalau Anda ingin besar di bisnis NASA ini mindset Anda adalah mindset seorang upline bukan seorang downline karena seorang upline ada tempat bertanya tempat konsultasi maka Anda harus menjadi orang hebat karena downline-downline Anda akan merasa terlindung merasa terbina oleh karena kehebatan Anda sebagai seorang upline tetapi Bapak Ibu jangan terbalik jangan sampai mindset Anda itu mindset seorang downline kalau Anda mindsetnya sebagai seorang downline apa yang terjadi Bapak Ibu Anda akan mengalami yang namanya ketergantungan kepada upline ya Anda akan ketergantungan kepada upline mau presentasi nggak berani harus ada upline mau belajar marketing plan tergantung pada upline upline nggak ada Anda nggak akan pernah belajar marketing plan mau presentasi nggak berani butuh upline selama upline nggak ada Anda nggak presentasi semua tergantung kepada upline bisnis nasa Anda jalan tidak jalan tergantung upline itu kalau mindset Anda di otak Anda Anda sebagai downline apa yang terjadi Bapak Ibu akhirnya upline menjadi kambing hitam kalau bisnis nasa Anda tidak berhasil itu yang terjadi kami tidak bisa berhasil di bisnis nasa karena upline kami jauh harus satu hari perjalanan atau upline saya cuek saya tidak berhasil di nasa karena upline saya tidak care tidak perhatian tidak mendukung ya karena upline saya bodoh karena upline saya tidak pinter ditanya plong-a-plong nggak tahu apa-apa sehingga saya pun tidak berhasil di bisnis nasa ini karena upline saya tidak mendukung upline saya yang tidak mumpuni upline saya yang tidak pinter alias bodoh dan sebagainya dan sebagainya sehingga upline Anda menjadi kambing hitam atas kegagalan Anda di bisnis nasa ini nah ini bahayanya di situ Bapak Ibu jadi kalau mindset Anda mindset sebagai seorang downline Anda akan ketergantungan pada upline Anda Anda akan sering menyalahkan upline-upline Anda ini berbahaya sehingga bisnis nasa ini tergantung pada upline padahal sesungguhnya bisnis ini tidak tergantung pada upline Anda tergantung pada diri Anda sendiri bagaimana Anda menyikapi bisnis ini ya saya di nasa awal-awal bergabung tidak tergantung pada upline saya 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 mau sukses saya harus memintarkan diri saya saya harus punya banyak pengalaman di bisnis ini bagaimana caranya supaya saya bisa pandai punya banyak wawasan dan pengalaman di bisnis nasa saya akan cari kemanapun saya akan berjuang karena saya sebagai seorang upline menjadi tempat bertanya downline-downline saya upline mau membantu Alhamdulillah tidak membantu tidak masalah karena bisnis saya tidak tergantung pada upline maka sejak awal menjalankan bisnis nasa ini saya tidak memikirkan upline mau bantu atau tidak bantu saya fight saya harus sukses di bisnis nasa dan terbukti ya akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu ya kalau upline bantu Alhamdulillah tidak tidak apa-apa tapi dengan saya banyak ikut pelatihan saya banyak melakukan saya punya banyak wawasan dan pengalaman sehingga saya sendiri menjadi tempat bertanya downline-downline saya dan terbukti berhasil terbukti saya sudah crown diamond director di bisnis ini bisa bangun rumah bisa beli kendaraan bisa keluar negeri bisa menyekolahkan anak ke tempat-tempat ke sekolah-sekolah favorit saya bisa aktualisasi diri saya bisa mengembangkan hobi saya dan sebagainya saya punya kebebasan waktu kebebasan finansial dan sebagainya itu yang terjadi ya saya tidak mau tergantung kepada upline saya sendiri adalah seorang upline bagi downline-downline saya itu intinya Bapak Ibu jadi sekali lagi Bapak Ibu mindset Anda tanamkan dalam diri Anda bahwa Anda seorang upline bukan seorang downline maka pintarkan diri Anda bikin Anda punya banyak pengalaman ikuti semua pelatihan Anda harus menjadi panutan Anda harus menjadi orang yang hebat di mata downline-downline Anda itu inti dari bahasan pagi ini Bapak Ibu jadi pagi ini kita cukupkan dulu bahwa kalau Anda ingin mempunyai bisnis yang besar maka tanamkan dalam diri Anda Anda seorang upline baik Bapak Ibu yang saya cintai demikian dan materi pagi ini mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati semoga bermanfaat dan saya tunggu Anda di puncak karir crown diamond director semangat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih